Jelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, DPKPP Kabupaten Mempawah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hewan kurban. Kabit Peternakan DPKPP Kabupaten Mempawah, Dr. Tika Nurhayati, menjelaskan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan. Pengawasan akan diprioritaskan di wilayah yang paling banyak hewan kurbannya, yaitu di Kecamatan Sungai Pinyuh dan Mempawah Timur. Tak hanya sebelum pemotongan, pemeriksaan juga akan dilakukan setelah pemotongan, sehingga diharapkan daging yang akan didistribusikan benar-benar layak untuk dikonsumsi. Untuk pelaksanaan pengawasan hewan kurban ini, kita sudah membentuk timnya, tim pengawasan hewan kurban, di mana di dalam tim seluruh nanti akan melakukan monitoring mulai dari awal, sebelum kepadanya kita melakukan pemotongannya, kemudian nanti pada saat pemotongannya kita melakukan pemotongan pus-mortong, untuk menjamin bahwa terma pus-mortong dikonsumsi masyarakat itu aman. Berapa titik yang kita lakukan? Sebenarnya kalau melihat titik miskinnya itu, kalau kita hitung kebisaan satu, mungkin kita melakukan seperti ini kan, 90 lah. Tapi karena keterbatasan petugas kita ini hanya 15 orang, jadi dari 15 itu mungkin ya tidak semua titik kita ambil yang prioritas yang paling banyak. Tiga menambahkan sejauh ini hasil pemeriksaan di lapangan, hewan-hewan yang disiapkan untuk kurban dalam kondisi sehat. Diperkirakan ada sekitar 300 ekor sapi dan 100 lebih kambing yang akan dikurbankan tahun ini. Dari Kabupaten Mempawah, Zainpon TV memberi tekan.